Hai nah oke teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to channel arsivio selimo dengan otomotif yang mempersatukan kita nah kali ini kita akan nge-review mobil unit ready 2015 yang full spek warnanya hitam metalik nah nih dia di belakang saya ini ini keren cadas ya jadi kita akan spill luar dan dalam kondisi mobil ini dan upgrade-nya apa-apa aja tapi kita geser dulu aja biar ada space enak wih mantep dingin nah oke teman-teman ya tadi ada bunyi totot nah oke kita lanjut lagi kita bahas semua modifikasi apa aja yang ada di kendaraan ini jadi ini dijual 120 juta tahunnya 2015 yang kece badai jadi kondisinya itu dan kita langsung aja kali ya jadi teman-teman tapi jangan lupa dulu di like subscribe dan di-share video arsivio selimo video video arsivio selimo ini sebanyak-banyak ya oke teman-teman untuk kebagian tampak depannya ini konsepnya sebenarnya looksnya elegan karena mobilnya warna hitam dan body kitnya kita sematkan body kit TRD Sportivo jadi untuk konsep nih kameramen nah untuk konsep TRD Sportivo memang dia memang karakter berbeda nggak terlalu pendek dan terlalu tinggi jadi memang mengikuti looksnya dari bodi mobilnya nah ini looksnya ini mengikuti dari bemper si mobil ini ini generasi ketiga tahunnya ini 2015 dan kita konsep ini semuanya hitam karena memang lebih gagah kali ya kalau warna hitam kayak gini dan fog lampnya disini kita kasih fog lamp original dari Toyota Vios langsung jadi sudah lengkap dengan lampunya dengan dia dengan rile-rile dengan kabel setnya semua dan untuk bagian lampu utamanya pun udah kita custom projector dengan ukuran 2,5 in konsepnya memang disini seperti mata-mata kita elang jadi disini ada DRL di bagian bawahnya sampai dengan di bagian atas dan kita bikin sennya ini bikin jadi running nah seperti gitu dan untuk ke bagian trangklit sampai dengan ke grillnya disini kita kasih konsepnya krum tampilnya juga krum yang jadi tambah kece ya jadi kalau untuk konsep mobil ini memang cekern banget tapi kalau ini ini lampu strobo ya ini sebenarnya nanti dilepas aja takutnya nanti kena tilang ya tapi sebenarnya gak masalah sih dan lampu DRLnya kecil ada di bagian bawah juga banyak banget lampunya ini ya sekarang kita lanjut lagi ke bagian sisi samping bagian depannya tadi udah teman-teman lihat kan di depan layar cakep banget 120 juta surat-suratnya sudah lengkap PPKB faktur STNK SPH dan kwitansi semuanya ada tinggal bayar bawah ya Nah untuk ke bagian sisi samping terutama di bagian velg velgnya ini kita pakai velg rice ukuran 17 baru dan bahannya juga kita kasih hangkok baru pelg baru bahannya baru nah sangar banget terus disini kita sudah tutup findernya dan untuk bagian spionnya juga sudah kita kasih spion retrek yang berfungsi sebagai sen spion juga ada elektrik kacanya juga jadi lengkap ya mobil premium jadinya bukan mobil ekstaksi aja ya untuk bagian body kitnya samping kita kasih yang TRD Sportivo juga kaca film ini kita kasih yang 60% bagian samping kalau bagian depan kaca film ini kita kasih yang 40% terus untuk bagian handle nya ini kita kasih konsepnya yang chrome karena depannya sudah kita konsepin chrome handle nya juga chrome jadi biar senada karena konsepnya elegan cakep mantep banget nah tentunya di bagian belakangnya juga penasaran gak yuk kita lihat langsung ke bagian belakang yuk nah temen-temen kalau di bagian belakangnya disini konsepnya memang kita kasih juga TRD Sportivo jadi konsep TRD itu dilihatnya looksnya enak banget ya depan samping sama belakang tuh beda mobilnya udah jadi mahal ya terus untuk bagian belakang ini kita kasih juga ductile ada emblem Vios TRD Sportivo dan juga trangklitnya ini kita kasih chrome bagian belakangnya jadi depan handle sama trangklit belakang itu semuanya chrome ya disini ada dudukan plat nomor ada kamera mundur ada kaca film belakang ini kita kasih sama seperti yang samping yang 60% dan juga ada antena sirip hiunya tapi ini kenal potnya masih single tapi memang ada variasi chrome di bagian kenal pot ujung kenal potnya aja tapi kita tidak mainin chrome eh tidak mainin yang racing stop lampnya nih stop lamp ini ini juga sudah kita custom dan juga kita kasih smoke di bagian dalam disini ada sand running dan dibawahnya juga nah ini ada tanda-tanda merah kayak gini udah kayak mobil-mobil Porsche yang sering saya bilang keren abis di sisi bagian sini nih nah di bagian sisinya sini juga sama sama dengan kiri dan kanan karena nih kalau untuk bagian velg ini bawahnya kita kasih yang warna biru biar kowe ekecing banget jadi teman-teman bisa lihat full hitam black yang keren abis licin abis 120 juta tahun 2015 surat-suratnya lengkap kalau mau cabut berkas ke nama teman-teman bisa hanya nambah 2 juta aja seperti gitu ya dan untuk kebagian dalamnya juga sangat keren langsung aja kita lihat ke bagian dalam mobil ini yuk nah kita lanjut ke bagian dalam nah teman-teman di bagian bagian dalamnya pertama memang kalau bagian dalam untuk Vios limo gen 3 kebanyakan memang saya bikin two-tone warna seperti gini karena satu dia nggak mudah cepet panas ke dalam nggak nggak nyerep panas dan lebih keren lebih rapi bersih karena warna bit dominan di bagian dashboard dan interior door trimnya terus ada kisi-kisinya juga kita kasih wood panel sampai dengan head unit speedometer sama tombol-tombol AC nya juga untuk bagian setirnya kita kasih juga tombol yang berfungsi sebagai angka telepon besari ngecilin channel pindahin channel jadi semuanya sudah lengkap jadi teman-teman nggak usah lagi sibuk untuk ngetik-ngetik di bagian head unit ini head unit ini kita kasih yang 10 in dan sudah Android ya terus untuk ke bagian pilar sampai dengan ke plafon ini semua jahit paten full bahannya juga premium tapi kombinasinya bit dengan hitam di bagian tengah sama dengan di bagian jok joknya ini juga sama di bagian bawah dan pundak ini modelnya diamond terus ada hitam di bagian kombinasi kiri dan kanan jadi anti-slip disini enak banget terus konsol box konsol box ini juga bisa berfungsi sebagai naro barang ya kan bisa juga senderan tangan sampai dengan ke bagian colokan USB untuk ngecas juga bisa ya jadi dia lengkap banget fungsinya dan enak pokor window ini sudah otomatis naik dan otomatis turun jadi luar dalam mobil ini sudah full modifikasi full spek jadi teman-teman tinggal pakai aja dan nggak usah khawatir dengan mesin karena mesinnya ini sudah kita tune up total baik kaki-kaki mesin oli filter oli kelistrikan semuanya udah aman ini bisa langsung gas ke luar kota ya ke seluruh Indonesia pun kuat ya di bagian belakangnya juga sama dan worth it teman-teman harus mendapatkan kendaraan ini karena cepet-cepetan selagi masih ada saya jual ya harganya 120 bisa nego tipis jangan baik banyak kita balik lagi ke bagian depan nah di bagian depan sudah di bagian dalam sudah ya tinggal teman-teman lihat modifikasinya ini apa-apa aja di deskripsi nomor telepon saya ada di depan layar dan di deskripsi juga ya oke terima kasih mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang sakit dan penyakitnya punya hajat di kobol hajatnya barokah untuk kita semua ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran keberkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif dari RC Vioslimo cacau jos salam otomotif dari RC Vioslimo cacau jos